Untuk mengantisipasi kepadatan adalah berkolaborasi, bekerja sama dengan antar lembaga. Salah satunya mungkin adalah berkaitan dengan pertiketan. Karena kalau yang saya tidak salah dengar, bahwa memang saat ini diarahkan semua membeli tiket online. Pastinya ini kan arahan yang juga tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan itu sendiri. Bagaimana terkait dengan isi arahan selengkapnya, terkait dengan masyarakat yang akan mudik, wajib membeli tiket secara online. Apakah memang tidak bisa lagi, Bu, masyarakat untuk membeli di tempat? Atau seperti apa kalau dari ASD? Untuk titik-titik yang terpadat ini, antara lain Merakbatohoni Ketapan di Limanuk, sudah pasti tidak ada penjualan di pelabuhan. Sudah tidak tersedia lagi. Tidak ada, memang sama sekali tidak dijual di pelabuhan. Dan kita berharap bahwa pengguna jasa memiliki tiket setidaknya H-1. Dan sebenarnya tiket ini sudah dibuka sejak H-60. Itu yang kami mohon kerjasamanya. Tidak ada lagi yang coba-coba untuk ke pelabuhan beli tiket. Kemudian yang lain lagi adalah kita ingin pastikan bahwa pengguna jasa mengisi namanya sesuai dengan seluruh penumpang yang ada di kendaraan. Kenapa? Karena mereka berhak atas jasa asuransi. Dan itu untuk juga keakuratan manifest. Itu untuk kepentingan semuanya. Bahwa manifest harus akurat. Kemudian asuransi juga mereka berhak atas itu. Nah, kalau ada orang nih masih nyoba-nyoba lagi. Kami punya yang kita sebut dengan geofencing. Sekali lagi bahwa kalau sudah, kalau di Merak nih, di 4,71 km lebih tepatnya sebelum Merak, itu sudah tidak bisa beli tiket bahkan dari apps-nya sendiri. Kemudian kalau dari Bakahuni sekitar 4,2 km sudah tidak bisa. Kalau di daerah Ketapang, 2,65 km sebelum pelabuhan sudah tidak bisa. Sementara Gilimanuk 2 km. Tujuannya apa? Supaya orang memang harus punya, sebelum berangkat ke pelabuhan sudah harus punya tiket. Kemudian kita juga menghindari pratek-pratek agen yang tidak resmi, di mana tidak ada jaminan. Kemudian yang kedua, mereka biasanya tidak mau juga mengisi manifest. Dan yang ketiga, mengganggu operasional di area menjelang pelabuhan. Karena biasanya antrenya panjang dan tidak teratur sehingga mengganggu. Jadi kita sungguh berharap bahwa pengguna jasa pastikan punya tiket sebelum ke pelabuhan, setidaknya H-1. Kita tahu ASDP ini merupakan salah satu pengelola moda transportasi untuk mudik juga di jalur laut yang juga sudah berupaya untuk mendorong digitalisasi. Sudah berapa tahun Bu Ira berarti? Kalau prosesnya sebenarnya mulai 2018, tetapi yang namanya reservasi online itu dimulai sejak tahun 2020. 2020, pada saat pandemi berarti ya? Pada saat pandemi, betul. Baik, nah sejak tahun 2018 atau penerapannya pada tahun 2020, diterapkannya reservasi online di ASDP. Bagaimana penerimaan dari masyarakat? Apakah memang cukup lancar atau sebenarnya ada tantangan-tantangan yang ditemukan oleh ASDP? Ya, tahun 2020 ketika kita mulai dengan reservasi online, itu adalah sebuah perubahan yang signifikan untuk industri kita. Karena hampir 50 tahun selama ini sangat manual dan sangat cash basis. kemudian berubah. Nah, ada berkahnya ketika itu terjadi pas pandemi, karena kemudian kita bisa pastikan sistemnya mendekati sempurna pengembangannya. Tetapi kemudian ketika 2022, lebaran dibuka gitu ya secara bebas, orang boleh mudik, itu ada kekagetan di masyarakat, loh kok sudah berubah gitu. Padahal sebetulnya sejak 2020 sudah ada. Nah, yang menarik Mbak Dina, tahun 2022 ketika dibuka, itu yang reservasi online, itu jumlahnya mungkin kurang lebih cuma 20-30% saja. Selebihnya masih ke pelabuhan. Jadi kebayang nggak, udah antusiasmennya luar biasa, mudik, besar sekali jumlahnya, tapi ke pelabuhan semua, dan sistemnya udah berubah. Jadi cukup chaotic gitu. Tetapi kemudian yang saya berterima kasih kepada regulator, kepada seluruh stekoders, kepada media juga, dan pengguna jasa, pada tahun 2023 kemarin, yang sudah reservasi online, itu 90%. Jadi dalam waktu satu tahun saja, sejak COVID kemudian sudah lepas lah ya, mudiknya sudah boleh bebas, itu sudah langsung terkonversi sampai 90%. Jadi harapan kami di tahun ini, sudah 100% dong gitu, untuk semuanya reservasi online, dan memiliki tiket ketika sampai di pelabuhan. Oke baik, ini sebuah kabar baik ya beneran ya, sebagai salah satu moda transportasi, yang paling digemali oleh masyarakat untuk mudik, begitu sudah bisa, masyarakat menerima bahwa memang pembelian tiketnya, sudah harus online. Tapi apakah memang ini juga termasuk, atau penerimaan dari masyarakat, angka 90% ini juga termasuk, di seluruh daerah, daerah area pengelolaan ASDP, karena kan kalau kita tahu, kalau kita bicara soal digitalisasi, ini kan berkaitan juga dengan kualitas internet, dan juga penyediaan dari teknologinya, atau device-nya ini sendiri, kita tahu di Indonesia ini menjadi satu tantangan. Apakah memang ASDP menemukan tantangan-tantangan serupakah, untuk menerapkan sistem teknologi, di tiketing dari ASDP sendiri? Jadi kalau itu di beberapa daerah, modelnya tidak sama persis dengan di Merakbekahni, kalau Merakbekahni kan reservasi online, belum semuanya bisa sama reservasi online, karena kita beroperasinya ada di daerah yang sangat terpencil, dan connectivity telekomunikasi sangat challenging, sehingga tidak sama. Tetapi sebagian besar dari kita sudah seperti itu, di mana infrastrukturnya sudah siap, kami juga siap untuk semuanya digitalisasi. Pada saat ini, semua pelabuhan yang dikelola ASDP sudah digitalisasi, dan ada beberapa juga yang milik Kemen Hub, di lintasan itu sudah dilakukan digitalisasi juga. Tapi saya kira ini akan sejalan dengan perkembangan, kesiapan infrastruktur di titik-titik yang lain di Indonesia.